Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel saya UJTA Bonsai Channelnya membahas tutorial seputaran bonsai Halo sobat-sobat UJ Dimanapun anda berada Semoga sehat walafiat Dibudahkan rizkinya Dilancarkan segala urusannya Amin amin ya rabbal alamin Oke sobat-sobat UJ yang berbahagia Di video kali ini saya akan Memotong hasil cangkokannya Ini bahan bonsai waru Taiwan Bahannya sudah ada di depan saya Ini Ini sudah satu bulan usianya Sangat gembel Banyak sekali akarnya Waktunya dipotong Sebelum kita lanjut ke videonya Mohon dukungannya untuk cara like, share, dan subscribe Yang sudah bergabung Banyak-banyak terima kasih Semoga sehat walafiat Dibudahkan rizkinya Dilancarkan segala urusannya Amin amin ya rabbal alamin Yang baru menemukan channel UJTA Bonsai Silahkan like, share, dan subscribe Dan aktifkan notifikasinya Atau tanda loncengnya Tidak ketinggalan lagi Video-video terbaru dari saya Tentang seputaran bonsai Kita lanjut ke videonya Sokatu Oke sobat-sobat UJTA Lebih dekat seperti ini Ini akarnya sudah lumayan banyak Kita saatnya dipotong Yuk kita proses pemotongannya Kita potong Kita potong disini Bentar dulu Nanti ini saya akan potong Ini akan membuat bonsai mame Ini saya akan potong Ada tunas disininya Ini potong Dan ini disini Kita potong dulu atasnya Kita panjangin dikit Nanti biar dia Terima kasih telah menonton Sobat-sobat UJTA Ini saya sudah pruning Bekas potongannya Nanti kita tancap lagi ya Itu Yang ini juga hasil tancap Setek batang Tancap Langsung Numbuh Ini untuk waru Taiwan ya Nanti kita tancap ya Mengpahatkan Oke sobat-sobat UJTA Mohon maaf ya Ini dekat pinggir jalan Karena berisik mobil Kendaraan bermotor Sekarang kita penanaman ini ya Kita tancap Oke untuk barusan yang dipotong Ini ya Untuk batang utamanya Ini perakarannya cukup lumayan bagus Terima kasih telah menonton Oke sobat-sobat UJTA Ini medianya Media tanam Tanah tabunan ya Pul Saya sudah ayak Dan ini bahannya Siap tanam Dan ini air Dan untuk mencuci Akar-akarnya Sekarang kita proses buka Hasil cangkokannya ya Oke kita buka Cangkokannya Kita seleksi akarnya ya Dari Bahan bonsai waru Taiwan Sampai siap Buakannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini bonsai bahan bonsai mame waru taiwan ini kita langsung tanam saja ini karena tanahnya kuat sudah menggembal akar-akarnya nanti kita tanam 2 bulan atau 3 bulan kemudian kita seleksi lagi kita bongkar lagi akarnya oke ininya kita siram dulu biar padat saya menggunakan alas untuk keramik pecahan biar akarnya nanti ke samping seperti ini ini terlalu menggembal biarkan seperti ini lalu kita taburkan tanahnya lalu kita taburkan tanahnya oke sobat-sobat uji hasilnya seperti ini ini saya penambahan pakai botol air mineral biar akarnya nanti turun ke bawah dan subur tanahnya kurang sedikit oke semoga bermanfaat dan menginspirasi salam satu hobi salam bonsai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam